Ya, kembali lagi bersama Ruben Property Agent Di video kali ini, saya sedang berada di klaster Amaya yang dikembangkan oleh Astraland Nah, sebelum kita review rumahnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda tidak tertinggal notifikasi mengenai properti setiap harinya Nah, ini adalah show unit Amaya tipe 7 Dengan lebar 7 dikali 12, luas tanahnya bervariasi karena ini tipe hook ya Nah, untuk serah terimanya, kita sudah mendapatkan canopy yang sama persis seperti di rumah contoh Dan rumah ini sudah memiliki carport yang muat untuk satu mobil saja dan satu motor Dan juga sudah lengkap tempat sampahnya Lalu untuk smart door locknya, ini juga sudah tertempel di pintu utama Material pintu utamanya adalah solid engineered wood Nah, untuk lantai utamanya, ini menggunakan HT 60x60 motif marmer Begitu kita masuk ke rumahnya, kita memiliki jendela samping Dan juga ruang makan dan living room yang tidak diberi sekat Sehingga ini mengusung konsep open space dan modernism Nah, untuk unit hook itu akan mendapatkan kaca samping seperti ini Sehingga untuk view dan pencahayaan menjadi lebih bagus ya Lalu untuk kitchen setnya, itu ada di belakang ini Sehingga pintu masuk tidak berhadapan dengan kitchen ya Nah, kemudian di belakang ini ada semacam tempat mencuci atau fasilitas ART Dan ini adalah toilet ART-nya, juga masih menggunakan kloset jongkok Lalu kita juga masih memiliki taman belakang Rumah ini memiliki ceiling setinggi 3 meter Ya, kurang lebih taman belakangnya seperti ini Dan kita masih memiliki ruang tersembunyi Di balik tembok kamuflase ini adalah powder room Nanti kalian akan dapat persis seperti ini Nah, kemudian kita langsung aja naik ke lantai yang kedua Nah, untuk tangganya ini juga sudah pakai keramik HT motif marmer Dengan railing aluminium putih dan kayu berwarna coklat tua Nah, ketika kita sampai di lantai 2 Ini ada 3 kamar tidur Ini ruangan yang pertama Kamar tidur anak Karena unit hook, maka dapat jendela samping Kemudian di sampingnya masih ada 1 kamar tidur anak pria Oh, maaf Anak perempuan Ya, kurang lebih interiornya seperti ini Bisa kalian jadikan referensi ketika sudah serah terima nanti Nah, kemudian disini masih ada 1 kamar mandi sharing Dan itu ada jendela yang bisa dibuka tutup Jadi enaknya bukan jendela mati ya Nah, kemudian ini adalah master bedroomnya Sudah ada kamar mandi di dalamnya Sanitary-nya by Toto Dan ini benar-benar mirip seperti ini nanti serah terimanya Nah, kemudian ini adalah master bedroom Ya, kurang lebih seluas ini ya Nah, buat kalian yang ingin bertanya-tanya dan survei Bisa langsung aja hubungi nomor yang ada di sebelah kiri bawah video ini Cari properti, ingat Ruben Terima kasih